Cil banget, jadi gini doang Halo geng, gak bosan-bosan Gue mau ngucapin banyak terima kasih buat temen-temen Tanpa terkecuali dimanapun siapapun Video kali ini, gue mau ngebahas tentang Alat Dimana alat ini sepertinya Ini yang akan membantu para content creator Khususnya di bidang cover lagu Dan yang berkecimung di bidang musik Karena apa? Yang kita pakaikan alat-alat yang bisa dikatakan murah Atau sederhana, atau mini budget juga Kayak contoh misalnya soundcard V8 Kita semua tau lah ya Dan ngomongin masalah perihal Banyak banget temen-temen yang nanyain Mengenalas kenapa gak upgrade ke soundcard yang lebih profesional Misalnya kayak Behringer Atau Aktron, ataupun Focusrite Simple sih Gue berpikiran kayak gini Kalau misalnya kita mau cover lagu Dengan alat-alat yang mahal Hasil bagus itu Ya emang seharusnya begitu Emang seharusnya hasilnya bagus Sekarang kalau misalnya lo beli alat mahal Kayak soundcard Aktron aja deh Yang dua input aja itu harganya 1,5an Kalau misalnya Behringer Euphoria M2 Itu kurang lebih sekitar 850-900 ribuan Yang satu input doang tuh Terus kalau seandainya beli Focusrite Apalagi ya Focusrite sama-sama tau ya Harganya lebih tinggi ya Dan Kalau seandainya kita udah pake alat-alat Soundcard Alat intinya professional Itu tadi Dengan harga mahal Tapi hasilnya biasa aja Menurut gue itu pasti ada yang salah Dan gue konsisten Ya gue juga pasti suatu saat bakal nyobain alat-alat itu Karena untuk produksi lagu ya mungkin lebih serius Tapi kalau untuk sekarang Kan gue ngajak buat temen-temen yang pemula Yang baru banget mau mulai di Youtube Cuma bingung harus kayak gimana Kalau misalnya yang sedar cover lagu Dari handphone langsung gonjri-gonjri Kan pasti kurang tuh ya Sebagus-bagusnya rekaman handphone Ya pasti ada kurangnya Entah suara dari luar dan lain-lain Nah Jadi Gue ini Masalah Banyak banget temen yang pernah nanya Kenapa gue mesti pake soundcard V8 Yang pertama soundcard V8 Dengan harga kurang lebih 200 ribuan sampai 250 Kalau gue sih jual 250 ya Karena kan Gue juga Ngambilnya bukan online, offline kayak gitu Terus Dengan soundcard V8 Bisa diakalin misalnya Kayak contoh Euphoria M2 aja misalnya Ataupun Ultron Yang cuma satu gitar, satu vokal Udah tok Cuma satu gitar, satu vokal Secara live ya Kalau misalnya temen-temen secara per track Misalnya menggunakan software di AW Misalnya kayak Fruity Lu Misalnya Ada City Misalnya QBS dan lain-lain Itu bisa tuh Per track Mau tambahin drum Mau tambahin keypad Mau tambahin gitar Mau tambahin sulingnya Itu bisa Nah tapi kalau sanai secara live Menurut gue Selengat V8 itu Salah satu apa ya Alat murah Tapi Dari segi kinerja Dengan hasilnya mungkin Yang gak terlalu bagus Maksudnya lumayan lah Itu bisa diakalin Kayak misalnya Mau dua gitar secara bersamaan Coba bayangin Kalau misalnya temen-temen Beli focus right Yang tiga input Satu vokal Dua instrument Harganya berapa? Tiga juta lebih Kayak gitu Makanya gue Menurut gue Selengat V8 Walaupun murah Yang penting otak kitanya mahal Ide-ide kitanya yang mahal Jadi walaupun alat-alat murah Itu ya bisa diakalin gitu loh Kayak gitu Misalnya mau dua gitar Satunya bass elektrik Misalnya Mau dua vokal bisa Dengan converter vokal yang gue buat Kayak gitu Oke Tanpa bas-basi Udah tiga menit lebih Gue mau cobain Alat ini Karena banyak banget temen-temen Yang nanyain perihal Bang Soundcast V8 Kalau pakai mixer Kuat apa enggak? Ada yang bisa Ada yang enggak Kenapa ada yang bisa Ada yang enggak Karena mixer itu beda-beda Setiap mixer itu beda-beda Sedikit penjelasan ya Mixer itu ada yang Power mixer Ada yang mixer doang Kalau yang mixer doang Itu biasanya butuh tambahan Dari si power Misalnya temen-temen Kalau misalnya tau power ya Power Dia pakai soundnya itu Sound atas speaker itu Yang pasif Yang enggak ada dayanya Jadi itu bisa pakai power Nah jadi bisa langsung hubungin tuh Ke si output dari si power tadi Kalau power mixer Itu biasanya dayanya lebih besar Karena dia ada dua fungsi Selain jadi power Dia juga bisa jadi mixer Yang bisa mengatur Audio-nya kayak gitu Itu beda-beda Sedangkan Kalau mixer itu kita masukin ke sound 8 Ya berat Mixer pakai listrik Dicolokin pakai adaptor Atau misalnya ada yang langsung pakai kabel Tanpa adaptor lagi Sedangkan sound 8 pakai baterai Nah dari sini nih Temen-temen harus tau Yang enggak Enggak sekuat itu Ibaratnya kalau misalnya Sound 8 itu Kursi gue yang segede gini Gue dudukin orang 10 Mungkin Pertama-pertamanya kuat Tapi kelaman pasti bakal penyok Dan lain-lain Mungkin jebol atau patah Kayak gitu Sama halnya lah Dengan elektronik kayak gitu Dan sekarang Setelah gue nyari beberapa mixer Dengan spesifikasi yang Menurut gue Dan hitung-hitungan Yang ada di sound 8 Kayaknya sih Gue mulai tertarik Dengan mixer ini Dan mixer ini ternyata Di online tuh jarang Dan gue temuin Di tempat biasanya Gue belanja Waktu itu Gue lagi Ngurusin pesenannya Cafe Jadi ada cafe yang Alat All Alat semuanya itu Kita yang ngurusin Dari speaker Dari gitar Dari stand mic Dan lain-lain Jadi gue Nemuin yang namanya Mixer Mini Atau Mini Mixer ya Terselah ya Nah disini tuh Gue bingungnya tuh Nggak ada mereknya Nih kayak gini Kehadilannya Gue beli Seharga Seharga Rp350an Rp350an Oke disini Professional Audio Equipment Nih kayak gini Oke Menurut gue Kita coba unboxing dulu ya Disini keterangannya Cuma gini doang Cuma di gambar depan Gambar belakang Sama aja Sisi kanan Sisi kiri Pun sama Sekarang kita buka Mungkin sekarang gue coba Antoksin dulu ya Sorry banget Mejanya di luar Jadi ada kartu garansi biasa Nah ngomongin Freehal Mixer Pasti kita tau ya fungsinya ya Buat Kontrol ya Nah disini Ada buku Garansi Bukan buku garansi deng ya mah Buku petunjuk Petunjuk penggunaan Tuh Tulisannya cina-cina gitu Oke Dan sekarang Kita buka lagi Nah disini Terdapat Nah adaptornya Adaptornya Coba gue cek dulu adaptornya berapa Ini bener-bener masih baru ya Belum gue buka Sama sekali Nah disini adaptornya 12V 12V Outputnya Jadi gak sembarang bisa pake adaptor ya Harus disesuaiin Takutnya adaptor yang 9V Dipaksain Ngeden Kayak gitu Sorry banget gue sampe keringetan kayak gini Ya Karena ruangannya Oke sekarang Nah Terus ada lagi nih Ini kabel jack Dari Si mixernya langsung bawaan Kira-kira panjangnya berapa meter Nah ini kurang lebih Satu meter ya Kurang lebih satu meter Ini pasti fungsinya buat menghubungkan Dari si mixer ini Ke Power Ataupun ke ampli Coba nanti mau gue otak-atik Gue hubungin ke Udah ya Gak ada Gak ada isi lagi Gak ada Apa-apa lagi Kosong Dan ini dia barangnya Ini masih dibungkus ya Tuh Soalnya gue mau Untoxin dulu Ada yang pernah lihat Mixer begini Kalau untuk beratnya kurang lebih Ampe 2 kilo sih Eh 1 kilo Lebih lah Nah Jadi wujudnya kayak gini Nah Disini Yang buat gue tertarik Disini Ada 8 input 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Nah disini outputnya Jadi ini Secara kinerja mixer ya Seharusnya Output ini Harusnya sih Kanan-kiri Biar stereo Jadi kalau misalnya teman-teman Pakai di dua ini Misalnya gitar ada yang disini Vokal ada yang disini Ini dua-duanya harus terhubung Harusnya Seharusnya kayak gitu Dan ini ada Apa Tempat buat Hubungin si Adaptornya Terus ini tombol on-offnya Nah disini ada keterangan 1, 2, 3, 4 Jadi ada 8 Jadi ada bagian A dan bagian B Oke Nah disini Udah gitu doang Tampilannya Disini secara Umum ya Disini channel 1, channel 2, 3, 4 Nah disini ada volume nya nih Nah Terus ini channel Channel B Jadi ada dua Dibagi dua channel Channel A dan channel B Nah kayak gitu Jadi disini udah jelas ya Kalau B Kita nyaloginnya B Di garis B ini Berarti kita settingnya Di volume bagian B Kalau misalnya kita hubungin ini Di bagian A Ini A bagian atas Berarti kita settingnya juga bagian atas Kayak gitu Dan disini ada master A Jadi Buat teman-teman yang inputnya disini Kayaknya nih ya Nanti mau gue coba Inputnya disini Jadi setting volume nya disini Output keseluruhan Secara keseluruhannya disini Jadi kalau misalnya teman-teman connectnya Di bagian A Output keseluruhan Ini intinya Mencakup semua yang input disini Ini Yang atur Dan begitu juga yang di bawah Simple banget Disini ada bagian keterangan Ada mono Ada stereo Kayak gitu Dan enaknya lagi Menurut gue sih ya Menurut gue Disini Ada Kayak keterangan mic atau lain Nah misalnya Kalau misalnya kita pake ngemic Berarti kita harus Masukin ke atas nih Ini disini keterangannya Mic atau lain Kalau misalnya lain itu Misalnya teman-teman mau hubunginnya Ke Apa namanya Musik Kayak dari youtube Atau apa Jadi kabel kayak gini Ini mau ke youtube nih Kan otomatis butuh yang kecil Jadi pake adapter lagi Itu bisa Berarti ini harus Ke line Setau gue kayak gitu Harusnya Nanti gue bakal Coba otak atik dulu Setelah gue paham Nanti gue review lagi Jadi mungkin video kali ini Gue bakal unboxing dulu Bakal gue coba-coba Biar gak salah Informasinya Dan Enaknya lagi Gue kan sering pake Wuh set keringat Gue banyak banget ya Gue kan sering pakenya Sangka V8 itu di outdoor Dimana Kalau di outdoor Kan biasanya gak ada listrik Kayak di alam Atau apa Kenapa gue pilih ini Karena disini Dia support Battery Jadi kayak battery guitar gitu Tuh Jadi dia bisa pasang battery 9V Kita lihat Keterangannya Ya betul 9V Nah jadi temen-temen Bisa pasang disini Kayak gitu Ini salah satu Pertimbangan gue Membeli alat ini Mudah-mudahan kepake Kalau sandai ini kepake Temen-temen Nanti bisa Cek video gue berikutnya Nah mungkin di next video Gue bakal nyobain ini Gue pake secara bersamaan Dengan alat-alat Yang mungkin lebih banyak Kayak gitu Misalnya 2 gitar Atau 3 gitar Atau 4 gitar Mungkin nanti gue cobain Mumpung ada gitar-gitarnya Kayak gitu Oke Mungkin videonya sekian Gue harap temen-temen Selalu stay Di channel The Last Project Karena Udah lama juga Gue gak kasih tentang Apa ya Hal-hal yang Berkaitan dengan tutorial Ataupun informasi Jadi di next video Gue bakal bahas Ini Dengan gue praktekin Secara langsung Oke Jangan lupa videonya Di like Di komen Di share juga Yang paling penting Di subscribe Oke Gue akhiri Salam The Last Project